Intro Analisis Gold, Pound Sling, dan juga Oil Di tanggal 30 Agustus 2022 Oke, kita lihat terlebih dulu dari Pound Sling Yang ternyata mengalami penurunan Tapi kemudian pullback Ya, kalau Anda perhatikan candlestick kemarin Justru ditutup dengan candle seperti ini Nah, ini yang kita sebut dengan Doji Candle, ataupun yang Bisa saja kategorinya adalah Long Lower Shadow Mengingat adanya pola penurunan Atau tail yang cukup panjang Di area bawahnya, tapi juga beberapa Bisa juga menyebutnya sebagai Dragonfly Doji Tapi Sayangnya, kalau memang ternyata Dia Dragonfly Doji, maka seharusnya Penutupan harusnya seperti demikian Ya, hampir mirip dengan huruf T Namun disini ada tail juga Di atasnya, sehingga kita abaikan Bukanlah sebagai potensi Dragonfly Saya lebih menganggapnya sebagai Doji Atau bisa juga sebagai Long Lower Shadow Nah, artinya secara tidak langsung Seharusnya memberikan rekomendasi Untuk mengalami kenaikan Meskipun kenaikan tersebut Kami anggap sebagai pullback Atau kenaikan sementara Hal ini dikarenakan kemungkinan potensi Outlook fundamental yang masih tetap jelek Ataupun suram Untuk Inggris Sehingga kemungkinan potensi kenaikan pun Agak relatif berat Memungkinkan untuk terjadi kenaikan terbatas Kami memperkirakan 1.1760 adalah level resisten Yang cukup mumpuni Sehingga nantinya kita akan incar sebagai Jona Cell Nah, di sisi lain Kalau saya menggunakan grafik H4 Lalu kemudian kita tarik Fibonacci Retrasment Dari puncak 1.898 sampai 1.1646 terendah kemarin Maka potensi yang kita sedang lihat Adalah kenaikan tersebut Sedang menguji area Katakanlah Fibonacci Retrasment 38.2% sampai 50% Sementara untuk 61.8% nya sendiri Kami anggap ini adalah sebagai level pemicu Baik itu sebagai rejection Ataupun malah dia tembus Kalau ternyata dia berhasil tembus 61.8% Otomatis secara aturan Dia harusnya terjadi kenaikan lanjutan Nah, ini berarti Kita akan menandai Stop loss di 61.8% Atau sedikit di atas 61.8% Untuk mengantisipasi false breakout tadi Nah, kemudian Kalau misalkan saya menggunakan skema Dimana saya asumsikan Akan terjadi strong defense Ataupun pertahanan yang cukup kuat Berarti saya asumsikan Kenaikan hanya berkisar 38.2% Ataupun 50% Kemudian nantinya diharapkan terjadi penurunan lanjutan Nah, ini adalah pemicunya Untuk kondisi internal Ataupun fundamental Yang kecendungan tidak ada data ekonomi Lalu kemudian outlook juga masih tetap surah Kita tidak lihat agenda data ekonomi Yang terlalu signifikan untuk counseling kali ini Strategi masih akan tetap kami pertahankan Seperti yang kami share tadi pagi Dimana counseling sebaiknya melakukan sell Di kisaran 17.60 ataupun 17.80 Bisa saja Anda menggunakan Area 38.2% Dan itu berarti di 100.1742 Namun, untuk TP dan SL Silahkan sesuaikan sendiri Tergantung kebutuhan Dan juga strategi trading masing-masing Untuk skenario pagi tadi Kami mencantumkan stop loss 1.830 Persis secara aturan Dimana kita mencantumkan 61.8% sebagai patokan Artinya, saya harus menggunakan stop loss tersebut Di atas 61.8% Nah, di sisi lain Dengan crude oil yang sudah menyambangi level 96 dolar Atau bahkan 97 dolar Kita lihat lebih dulu Grafik daily chart Yang juga sempat kita ungkit Tentang potensial double bottom Ternyata baru saja menembus resistannya kemarin Ya, saat dia tembus level area biru Di 94-95an Dan juga beberapa kali memang Sempat terjadi kegagalan Namun, dengan potensi candle seperti ini Lalu kemudian ditemani dengan police candle Secara tidak sengaja Kita menemukan pola yang kita sebut Dengan pola morning star Tepat saat penembusan Ya, perhatikan dengan long black candle Kemudian ada doji star disitu Kemudian ada long police candle Artinya, sangat kuat Untuk mengalami kenaikan lanjutan Dan kita prediksikan sebelumnya Adalah target dari double bottom tersebut Seharusnya bisa menjangkau Areal 100 atau bahkan 102 Jadi ini kemungkinan potensinya Sangat mendukung untuk pola kenaikan lanjutan Apalagi dengan informasi bahwa Kemungkinan OPEC Plus bisa saja membahas Terkait dengan pembatasan kuota produksi Dan di grafik yang empatnya Kalau Anda perhatikan juga Karena dia sudah tembus level 0% Fibonacci retrasment yang sebelumnya terjadi Maka kemungkinan target yang berikutnya Akan mengincar areal 100% Dari Fibonacci expansion Tapi terlebih dulu Dia harus tutup di atas 96.84 Yaitu FE atau Fibonacci expansion 61.8% Yang terpenting adalah Menjaga jangan sampai dia turun kembali Di bawah 0% Karena begitu dia turun kembali di bawah 0% Yang dikhawatirkan adalah penurunan Lalu kemudian dia kembali lanjut Dalam tekanan beris Sementara yang kita sangat inginkan Atau yang kita harapkan adalah Penurunan tersebut relatif terbatas Sebagai correction Dan itu berarti Dibatasi di areal 0% Atau setidaknya jangan sampai sentuh 0% Kemudian nantinya kita bisa berharap Terjadinya pantulan kembali Dan ini sesuai dengan skema Dari pola candlestick yang tadi kita bahas Oleh karena itu Posisi untuk pagi ini Kami sempat men-share tentang Buy on deep di kisah 95.70 sampai 95.90 Walaupun running price sampai saat ini Tertahan di 96.76 Tapi sudah sempat sentuh 97 Dan low-nya masih bertahan 96.46 Oke tidak apa-apa Karena kemungkinan malam hari Atau bahkan mungkin paling cepat sore hari Kemungkinan kita bisa menyambangi level 96.00 kembali Atau bahkan tepat di areal buy kita Nah ingat Yang terpenting adalah tidak tembus di bawah 0% Supaya saat ini berjalan lancar Dan stop loss saya antisipasi 94.70 Untuk mengantisipasi Kalau-kalau ternyata dia berhasil kembali tembus 0% di 95.56 Lalu terakhir kita mengamandang Tentang kondisi di grafik gold Yang mana daily chartnya kembali ditutup dengan doji candle Ya kalau Anda simak dengan apa penjelasan kami Di live streaming kemarin hari Senin Saya sempat mengatakan Semuanya bergantung kepada nasib 17.29 Dan itu berarti kita akan fokus dengan closing price-nya Atau dalam hal ini candle price atau candlestick Nah ternyata Apa yang sempat kita bahas tentang ekspektasi Bahwa penutupan adalah di atas 17.29 Membuah kemungkinan double bottom Atau bahkan kenaikan kembali Maka itulah yang persis kita dapatkan Pola candlestick jelas ditutup dengan hammer Ataupun kita sebut dengan lower shadow Persis dengan apa yang kita ekspektasikan Atau harapkan di live streaming kemarin Kemudian harga juga ditutup di level 17.37 Yang mana itu berarti ada sekitar 6 atau 7 poin Atau bahkan 8 poin dari level 17.29 Yaitu 61.8% grafik daily chart Fibonacci retestment Nah ini berarti menandakan Strong support di areal tersebut Masih tetap cukup efektif Namun kalau kita anggap ini adalah double bottom Maka PR utama dia adalah level resistant neckline Dan itu berada di 17.59 Saya rasa belum saatnya kita akan menunggu 17.59 Karena dalam 1 atau 2 hari ke depan Ya terutama untuk hari ini dan besok Adalah terkait dengan efek dari end of month flow Yang dikhawatirkan akan menekan emas Karena dolar atau tingkat permintaan dolar akan naik Sehingga itu memungkinkan untuk terjadinya rintangan Yang kami perkirakan hadangan tersebut atau rintangan tersebut Akan berada di kisaran 17.44 kembali Tadi malam kenaikan tersebut terhenti di level 17.45 Betulnya sudah diawali dengan penurunan di sesi Asia sampai Eropa Dan bahkan sudah sempat di level 17.20an Ya 17.20 tersebut Kalau Anda ingat itu adalah level support historical Yang juga sudah sempat kita amati jauh-jauh hari Dengan level low tanggal 29 September Ya inilah level 29 September yang lalu Di zona 17.21 Ini menandakan masih tetap memberikan harapan Terkait terjadinya pantulan naik Nah apakah ini menjadi indikasi bahwa elite wave-nya masih tetap terbuka Not so fast Belum terlalu cepat untuk menyimpulkan ke sana Tapi ini adalah salah satu Yang kita duga sebagai peluang Karena penutupan memang kemarin terjadi di atas level 17.29 Artinya kita bisa asumsikan level tersebut belum resmi ditembus Kemudian beralih kepada grafik H4 Yang ternyata kalau Anda perhatikan dari sini Kembali lagi level 61.8% nya cukup efektif Ya walaupun dia sempat turun 2 candle Tapi dia kembali mengalami kenaikan Nah yang saya fokuskan kali ini adalah level yang dibentuk sebelumnya Amati dengan atau compare dengan posisi dari indikator RSI Nah dengan demikian Yang saya dapatkan adalah pola yang kita sebut Formasi lower low dari harga Sementara formasi higher low dari formasi RSI Ini menunjukkan pola yang kita sebut sebagai bullish divergence Yang berarti pula seharusnya kita akan mendapati pola kenaikan Dan itu sudah terjadi sejak kemarin Oleh karenanya kalau memang ternyata seperti demikian Maka yang diharapkan berikutnya adalah penurunannya relatif terbatas Kurang lebih maksimum di 17.29 Lalu kemudian dia nantinya mengalami kenaikan Dan kenaikan tersebut akan bergantung dari 17.44 dan juga 17.59 Saya tidak berharap kenaikan tersebut bisa tembus langsung 17.59 Karena kenyatanya kita masih berada di hadapan end of month flow Nah tapi satu hal yang cukup mengembirakan adalah posisi dari kenaikan tersebut Ya kalau Anda simak perhatikan dengan pola kenaikannya Ini berarti kita fokus dengan area ini Lalu kemudian perhatikan dengan zona low yang dibentuk Kemarin di live streaming pun kita sudah sempat ungkit Bahwa ada potensi sebagai double bottom Ingat double bottom bisa saja kedua bottomnya yang sama Atau salah satu lebih tinggi Atau salah satu lebih rendah Ya apa yang terjadi? Ternyata pergerakan kemarin relatif membentuk pola yang ini Artinya bottom yang kedua relatif lebih rendah Sehingga kita bisa berharap kemungkinan nantinya akan membentuk pola double bottom Seperti demikian Nah ini berarti menandakan neckline akan berada di 17.59 Kita lihat saat dia terjadi bottom yang lebih rendah Maka kemungkinan potensi neckline-nya itu akan relatif lebih miring juga Ya artinya miring ke bawah dan itu berarti bertepatan dengan zona 17.59 Itulah sebabnya kemungkinan potensinya strong resistant akan berada di 17.59 Kalau saya gambar secara trendline Maka saya akan dapatkan trendline ataupun neckline kurang lebih pat di zona tersebut Inilah sebabnya kenapa saya meragukan apakah bisa tembus atau tidak Tapi sekalinya tembus Maka yang kita dapatkan adalah pola pemicu kenaikan berikutnya Dikarenakan target dari double bottom Yang harusnya terjadi adalah setinggi bagian bottom tersebut Kalau ini yang terjadi Maka target yang sebetulnya bisa dicapai adalah saat penumbusan Kemudian mencapai area 17.99 atau mungkin 17.98 Tapi mengingat dengan kondisi yang terjadi saat ini Kita belum akan melihat atau berpotensi belum akan melihat 17.59 tersebut ditembus Minimnya data salah satu penyebabnya Tapi peluang tersebut didukung antara bullish divergence dengan double bottom tersebut Sementara di grafik H1 Sama sekali kita belum melihat ke areal kenaikan Oleh karena itu loh Kita sempat melihat dari sisi Fibonacci Retacement Saya lebih prefer dengan kemungkinan potensi support di 17.32 dan juga 17.35 Sementara untuk 17.29 sendiri Akan menjadi areal kewaspadaan Artinya kalau ternyata ditembus 61.8% Anda diperkenalkan untuk follow sell Dengan target potensial 17.26 ataupun 17.20 yang terdekat Karena yang dihatikan nantinya Kalau memang ternyata dia lanjut tembus turun Kemudian disini akan terjadi Yang kita harapkan sebagai double bottom versi kecil Yang artinya secara jangka pendek Kita bisa saja terjadi pantulan di areal 17.20 kembali Walaupun mungkin sedikit lebih rendah dari 17.20 Mungkin kisaran 17.17 ataupun 17.19 Sementara kalau ternyata katakanlah level 17.29 tersebut ampuh Atau tidak langsung ditembus Maka yang kita harapkan adalah pantulan Artinya meskipun ini bisa saja disentuh lebih dulu Tapi kita tidak harapkan itu penembusan Kemudian nantinya bisa saja dia terdorong naik Nah perhatikan saat potensi kenaikan Ternyata kita memiliki areal resisten yang cukup tangguh disini Yang juga berhimpitan dengan 17.39 Artinya teman-teman Kalau memang ternyata skenario pertama Bahwasannya 61.8% tersebut tidak ditembus Lalu kemudian berhasil mendorong naik Maka Anda harus berhati-hati di kisaran 17.39 Selain 17.59 yang tadi sempat disebutkan di grafik keempat 17.39 pun secara jangka pendek Itu akan menjadi kriteria kritis Artinya selama dia tidak ditembus Maka hati-hati bisa saja terjadi rejection kembali Lalu kemudian tertekan kembali mengalami penurunan Dan akhirnya ada short double top disitu Tapi kalau ternyata Misalkan yang terjadi adalah sebaliknya Artinya justru malah tembus Maka kita boleh berharap kita akan melihat target selanjutnya Di yang terdekat adalah 17.45 Untuk saat ini posisi running price di 17.33.40 Dan low 17.33.10 Itu berarti sesuai dengan skema yang kita inginkan Karena pagi tadi kita memang ngincar 17.32 atau 17.34 Dan sampai saat video ini di edit di jam 13.39 Waktu di sebagian barat Kita masih open buy Dengan posisi 17.33.30 Lalu kemudian kita tinggal tunggu Apakah target pertama ini tersentuh apa tidak Ingat target pertama itu berkaitan dengan level Resisten kuat 17.39 Jadi kalau misalkan ternyata tidak ditembus Anda sebaiknya segera exit Kemudian lupakan untuk TP kedua Anda fokus saja apakah nantinya penembusan Atau penurunan tersebut Tengbus 17.29 apa tidak Kalau tembus silahkan follow sell Sebagai strategi alternatif Kalau tidak tembus Anda boleh buy kembali Selalu gunakan shoppost dan management Sesuai dengan Nikiti dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.